Berita kabar sempisanan sedulur, Wali Kuta Semarang Hendrar Pihadi dampingi Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini ninjau lokasi longsor Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini ninjau lokasi longsor ning dalan Deli Gerejo Kelurahan Tandang Tembalang Kuta Semarang Bantuan perbaikan OMA bakal dilakuna lewat program Rehab OMA Oralaya Huni Sing Sumberi Soko APBD Seoliannya iku wali kuta Semarang Uga ngelakuna perbaikan talut Nguna na pos BTT Utawa biaya ora terduga Hindi uga na geno siap ngefasilitasi wargo Sing bersedia kanggo tinggal ning rusunawa Neng di iku dinilai leweh aman Nanging awe nuturno lagi wong si ji wargo Sing bersedia kanggo pindah Selwehe mileh tetap tinggal ning OMAI Yang tepung perbaiki talut gimana Pak? Ya sudah Pak kita kan ada BTT nih Pak Ya tidak terduga Nanti setiap ada bencana BBBD Bisa melakukan pembangunan Segera lewat anggaran BTT Jadi insya Allah dalam waktu dekat Kita perbaiki talutnya Nah mereka mau enggak Kalau mereka mau ya kita siapin Pokoknya prinsipnya kita sudah ada Beberapa lokasi rusunawa Warga yang memang memenuhi kriteria Dia belum punya rumah dan lain-lain Ya kita siap fasilitasi Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma Harini ngwenei Bantuan duit tunai lima juta rupiah Kanggo keluarga korban ninggal Landewi-dewi wargo Entok limang juta rupiah Kanggo korban luka-luka Oramung iku Kementerian Sosial Ugo Wesengiremno bantuan logistik Ya iku panganan selimut Kasorlan perlengkapani Kanggo iso digunaknos Yen sewaktu-waktu Onone pencana liani Ini santunan untuk memang Ada dari pemerintah Untuk Warga yang Kena musibah Yang meninggal 15 juta Yang luka 5 juta Itu standarnya Menso Serisma Soko kesempatan iku Ngiling no karu warga Kanggo lewas pada Lan hati-hati Ngilingi potensi Bencana Sing iseh mungin Kedadian Amergo curah Udan Sing duur Heri Riana Simpang 5 TV Terima kasih atas dukungan